promo senapan angin di harga Rp 2 jutaan menuju hari lebaran dan juga disini itu bisa c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c juga ada harga setnya juga aja kalau kalian penuh dengan harganya dan juga penasaran dengan senapan anginnya tonton aja video sampai habis dan jangan lupa di subscribe juga gitu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sumpet-sumpet yang ada di rumah gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu jangan senyata dan juga dipanjangkan umurnya juga amin saya akan merekomendasi ketiga senapan angin di harga Rp 2 jutaan senapan angin itu ada apa-apa terus sampai habis dan jangan lupa di subscribe juga kita masih untuk merekomendasi ketiga senapan senapan angin yang ada di depan saya ini di depan saya sudah ada senapan angin tiga senapan angin mauser yang pertama ada senapan angin mauser almer yang kedua ada senapan angin mauser OD38 yang ketiga ada senapan angin Benjamin Malauder kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu senapan angin mauser OD38 untuk senapan angin seperti ini senapan angin mauser OD38 kita bahas saja untuk spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas ke bagian larasnya terlebih dahulu di bagian larasnya ini sudah ada bagian larasnya juga untuk bagian larasnya ini untuk larasnya ini menggunakan laras bagian yang pasti sudah ada tidak ada serobong, senapan angin tidak memakai serobong senapan angin monster OD38 tidak dilengkapi dengan serobong, hanya ada bagian larasnya saja untuk bagian larasnya ini, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya alurnya 12 cm odiameternya 14 cm dan juga di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya karena senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua, untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi juga itu akan digantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya dan bagian tabungnya untuk bagian tabungnya ada di bagian bawah selatan di bagian sini untuk bagian tabungnya untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung dural OD38 bukan menggunakan tabung gas m ataupun tabung venom tapi disini menggunakan tabung dural OD38 untuk bagian tabung senapan angin dan juga di bagian tabung di bagian sini juga ada bagian manometernya juga untuk cap sanginya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau sebuah sanginya sudah mencapai 1000 itu benar-benar jangan sampai di nolkan supaya senapan anginnya pasti tidak mudah terus senapan anginnya tidak mudah rusak juga makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian anginnya gitu tapi bagian sebelah sini untuk bagian sebelah sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahin lagi untuk pemangkis disini menggunakan pompa PCB tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCB bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya karena bisa diganti dengan kompa kompresor juga kalau kalian tidak memiliki pompa PCB gitu dan untuk yang berwarna merah di bagian sini juga ada bagian chambernya juga untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dural dural seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber CNC tapi masih menggunakan chamber dural seri 6 yaitu masih semi CNC dan di bagian atau chamber di bagian sini bagian ini juga ada bagian yang mengeliling atau penaruh teleskopnya juga kalau kalian menaruh teleskopnya itu pastinya ada di bagian chamber ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan untuk bagian pengisian anginnya bluro itu pasti ada di bagian tengah-tengah detail ada di bagian sini untuk bagian pengisian bl 2014 untuk pengisian bluro ada dua ada magazin dan juga ada single suit-nya juga intinya mudah banget untuk diaturan dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian dengannya dan ada single suit-nya juga untuk bagian pengisian turunnya dan untuk bagian tarikannya bagian tarikannya ada di bagian sabunnya ada di bagian sini untuk bagian tarikannya untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang mudah sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan terjadi saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang mudah dan untuk di bagian belakang yang tabung di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermasalah, small game itu untuk yang berurauan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya gitu untuk dibagian ban senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya disini menggunakan bagian trigger match atau bagian trigger yang modern dan untuk dibagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman bijunya juga yang ingin dibikin pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memancat pangan picu atau bagian safety triggernya saja, pas senapan anginnya pasti tidak akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang, bagian senapan anginnya kita bahas ke bagian belakangnya, karena kita bahas sudah bahas, bagian depannya kita bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popernya untuk bagian popernya ini menggunakan popernya yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awet dan tidak mudah fata juga dan di bagian sini juga ada bagian variasi atau bagian pegangan tangan juga di bagian sini sudah dilengkapi dengan variasi atau pegangan tangannya dan juga di bagian belakangnya awar juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mula sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian tadi ini spek-spek senapan angin Mauser OD38 ini sudah kita bahas ke bagian harga senapan angin Mauser OD38 ini untuk harga senapan angin Mauser ini harganya cuma Rp2.200.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan ada tas salisan dan gangguan peluru-peluru tas semagajin kerdam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full rate untuk harga full rate di harga Rp2.900.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pasti di harga full rate di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah ada Papua, Maluku dan juga ada NTT nya juga ini harganya yang murah banget kalian sudah mendapatkan senapan angin ya pasti untuk kuatresnya mantap banget saat kalian gunakan untuk berpuluh dan juga harga dan sini juga ada harga promo juga kalau kalian menarik dengan senapan angin kalian juga hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja kita lanjut ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua itu ada senapan angin Mauser OD38 yang usunan apan angin seperti ini usunan apan angin Mauser LMAX kita base ke bagian laras terlebih dahulu kalian gunakan saja kita ke bagian popornya kita base ke bagian depan terlebih dahulu kita base ke bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras LMAX tapi tidak dilengkapi dengan semuanya hanya ada bagian larasnya seperti ini untuk bagian larasnya untuk panjang larasnya 60 cm alurnya itu alur 12 cm alurnya meternya 14 cm dan juga di bagian laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantengnya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya dan untuk bagian tabungnya bagian tabungnya sama menggunakan tabung Dural OD38 tidak menggunakan tabung GSM ataupun tabung V6 tapi disini menggunakan tabung Dural OD38 dan untuk di bagian ujungnya tabung di bagian sini itu ada bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini copper sehingga tidak perlu copper tambahan lagi untuk pemain disini menggunakan pompa PCB tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCB bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya untuk senapan angin yang kedua itu untuk letak pengisian angin ada di bagian ujungnya tabung yang pertama tadi ada di bagian pihaknya senapan angin kalau senapan angin ini untuk bagian pengisian angin ada di bagian ujungnya tabung dan untuk kalian kalau ingin melihat capsanan itu pastinya ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya pada bagian bawah senapan angin ada di bagian bawah sini untuk bagian manometernya untuk capsanan ini ada 3000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI kalau misalnya sudah mencapai 1.000 jangan sampai dienolkan supaya senapan anginnya pastinya akan aman banget supaya tidak akan mudah rusak untuk bagian senapan anginnya makanya kalau bisa start aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian cembernya untuk bagian cember bersama menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember 7 dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian alas cember di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan bagian pengisian puru di bagian tengah-tengah cember kalau untuk senapan angin untuk bagian pengisian puru hanya ada 1 pengisian hanya ada pengisian untuk pengisian itu hanya ada single saja bukan menggunakan yang maganin tapi hanya menggunakan single set saja untuk bagian pengisian purunya untuk bagian tarikannya untuk bagian tarikannya juga masih menggunakan bagian tarikan greder bukan menggunakan bagian tarikan yang modern tapi masih menggunakan tarikan greder untuk bagian belakangnya kebakaman di bagian sini juga ada bagian setelan health reward untuk bagian saya power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau big game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya dan bagian popernya disini menggunakan poperasik juga disini menggunakan poperasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awal dan lepasnya tidak mudah patah juga dan juga di bagian belakangnya poperas juga dilengkapi dengan standaran bau yang dilengkapi yang dibuat dari kertas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian untuk bagian sandaran baunya untuk harga senapan anginnya dari senapan angin mausul alamek ini harganya juga di harga 2 jutaan lebih tepatnya di harga Rp 2.150.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas talisan dan gantungan puru-puluru tas magasin padam dan juga ada STKSnya juga untuk harga full set untuk harga full set di harga Rp 2.850.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa minis dan juga ada teleskopnya juga dan pastinya harga free angkir di seluruh Indonesia kecuali 3 ada Papua Maluku dan juga ada NTT nya juga kalau kalian minat dengan senapan angin mausul alamek ini wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya kecuali nya sini saja kita masuk ke senapan angin yang terakhir untuk senapan angin yang terakhir itu ada senapan angin benjamin malauder senapan angin seperti ini senapan angin monster benjamin malauder kita bahas bagian larasnya langsung saja kita bahas ke bagian popornya gitu kita bahas ke bagian rasnya terlebih dahulu ya untuk bagian rasnya ini menggunakan laras beja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk senapan angin benjamin malauder ini sudah dilengkapi dengan serombong kalau senapan angin yang 2 tadi belum dilengkapi dengan serombong tapi kalau senapan angin ini sudah dilengkapi dengan serombong serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm alurnya itu alur 12 odiameternya 14 untuk bagian larasnya untuk bagian tabungnya juga menggunakan tabung budal OD38 bukan menggunakan tabung gasem ataupun tabung veram tapi disini menggunakan tabung budal OD38 dan juga di bagian ujungnya tabung di bagian sini juga ada bagian manometernya juga untuk bagian manometernya ada di bagian ujungnya tabung untuk kapasangnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI kalau semisal angin sudah mencapai 1000 PSI untuk bagian kalian isi jangan sampai di nolkan sepas senapan anginnya pasti tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga makanya kalau besar saja jangan sampai di nolkan ataupun dilebih-lebihkan untuk bagian pengisian anginnya gitu dan juga di bagian sini juga dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang khusus sebagai memperkuat atau memperikat antara sebut laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburun ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras antara selas tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satunya saat ada di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabungnya di bagian sebelahnya sini dan untuk bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini kupler sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi untuk pemain disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya yang mudah banget terlalu untuk bagian pengisian anginnya karena bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian angin kalau kalian tidak memiliki pompa PCP gitu untuk bagian cember mini skama menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember seri 7 dan untuk di tengah-tengahnya cember juga ada bagian pengisian pengisian perut bagian pengisian perut ada 2 ada magazine dan juga ada single shootnya juga intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya juga dan untuk di bagian belakangnya tabu juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk gampusam small game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya dan untuk bagian tarikannya bagian tarikannya ada di bagian sampingnya cember ada di bagian sini untuk bagian tarikannya untuk tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan setelan power atau menggunakan tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan ening banget saat kalian gunakan untuk berburu kalian sudah menggunakan bagian tarikan setelan power atau menggunakan tarikan yang modern dan untuk bagian triggernya untuk bagian triggernya menggunakan triggernya klasik bukan menggunakan triggermax untuk di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga yang sebenarnya bagi pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orangnya, kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankas saja dengan memacat pengaman picu atau bagian safe 3 tigernya saja untuk senapan angin ini masih menggunakan trigger semua bukan menggunakan trigger max gitu ya untuk bagian popor na, disini menggunakan popor pasir yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awal dan pasirnya tidak mudah patah juga dan di bagian sini juga ada bagian variasi atau bagian pegangan tangannya juga dan di bagian sini juga ada bagian variasinya juga di bagian sebelah sini dan juga di bagian sebelah sini juga dilengkapi dengan variasinya dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sender dan bau yang terbuat dari karet sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian lalu spek-spek senapan angin senapan angin benjamin malau terakhir ini sudah kita bahas ke bagian harga senapan angin benjamin malau terakhir ini dan harga senapan angin harganya cuma 2 juta 300 ribu saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya ada tas salisan dan gantungan plurum-plurum tas magilin perdam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full set di harga 3 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa minis dan juga ada teleskopnya juga dan pastinya harga free on care di seluruh indonesia kecuali tiga orangnya ada Papua Maluk dan juga ada NTT nya juga ini harganya yang murah banget intinya kalian sudah mendapatkan senapan angin yang pasti itu kuatres yang mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu dan juga disini ada harga promo juga di bulan ramadhan ini intinya promonya itu hanya di bulan ramadhan ini kalian bulan cepat-cepat di order untuk senapan anginnya karena ada harga promo gitu ini kalau kalian minat dengan senapan anginnya wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja gitu lalu sudah kita bahas itu sepe-sepe ke 3 senapan angin ini untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini kalau tidak ada di bawahnya ini hubungi nomor admin saja dan juga di galeri senapan angin juga kalau kalian membeli senapan angin di galeri senapan angin juga ada garasinya itu ada dua disini itu ada bagian dua garasi ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garasi tabung di dua bulan untuk garasi akurasinya di dua minggu saja untuk bahan packing yang disini sudah menggunakan bahan packing yang dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya tidak akan mendorosak saat diantar ke rumah kalian kalian sudah menggunakan bahan packing yang dari kayu yang akan aman banget saat diantar ke rumah kalian dan juga disini untuk bagian senapan anginnya kalau sebelum dikirim sudah ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian biar kalian bisa melihat senapan anginnya pastinya kualitas yang semata banget saat kalian gunakan untuk berpura makanya sudah ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan juga di garis lapar angin juga ada dua cara pembayaran Dan cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Oke, selesai sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk ketinggalan Bisa ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini Saya ada ya Pamin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh